Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Tridaya Online Perkenalkan nama kakak Kadewi, kakak tutor biologi di Bimbel Tridaya Pada kesempatan kali ini kakak akan membahas materi sistem hormon Nah, sistem hormon itu apa sih? Pertama kakak akan jelaskan ya pengertiannya apa Sistem hormon itu merupakan salah satu sistem koordinasi Yang mengatur sistem tubuh Dan bekerja secara lambat Nah, jadi sistem koordinasi kita itu diatur oleh sistem hormon Dan satu lagi adalah sistem saraf Cuma bedanya kalau sistem hormon itu bekerjanya secara lambat Karena membutuhkan waktu untuk mensekresi hormonnya Kemudian yang kedua Ada tentang macam-macam Kelenjar Nah, jadi sistem hormon itu Bekerjanya melalui organ kelenjar Nah, kelenjarnya itu dibagi jadi dua ya Yang pertama Ada kelenjar endokrin Nah, kelenjar endokrin ini Dia tidak memiliki saluran akhir Atau disebut buntu Jadi dia masuk kemana hormonnya? Dia masuk melalui peredaran darah Nah, kelenjar endokrin ini memiliki tiga persinyalan Nah, persinyalan ini dibedakan berdasarkan organ targetnya Ada yang disebut autokrin Perikrin Dan endokrin Bedanya apa? Kalau autokrin Itu organ targetnya adalah kelenjar itu sendiri Contohnya lambung Jadi, kelenjar lambung itu mensekresikan hormon yang akan digunakan untuk organ lambung itu sendiri Kalau perikrin Kalau perikrin Organ targetnya ada di dekat kelenjar Contohnya adrenal Nah, adrenal itu letaknya ada di atas ginjal Dan adrenal itu mensekresikan hormon yang akan digunakan oleh ginjal Jadi bukan untuk adrenal itu sendiri Beda dengan autokrin Kalau endokrin Organ targetnya jauh Dengan kelenjarnya Contohnya adalah kelenjar kelamin Dan kelenjar yang kedua Itu adalah kelenjar eksokrin Nah, kalau kelenjar eksokrin Dia sudah memiliki saluran akhir Makanya dia tidak masuk ke peredaran darah Karena punya saluran sendiri Nah, contohnya Pada pulau Langerhans Di pankreas Nah, tapi kebanyakan dari kelenjar kita adalah kelenjar endokrin Jadi masuk ke peredaran darah Kakak mulai ya Yang pertama Di sini Ada hipotalamus Kemudian di bawahnya Ada yang namanya kelenjar Hipofisis Atau disebut Pituitari Kira-kira gambarnya seperti ini Nah, yang tengah ini Adalah hipotalamus Dan yang bawahnya Ini adalah Hipofisis Nah, hipofisis itu dibagi menjadi tiga daerah Yang di depan Ini disebut anterior Kemudian yang ini yang tengah Disebutnya intermediate Dan yang paling belakang Disebut posterior Nah, masing-masing daerah Itu mensekresikan hormon yang berbeda Kakak bahas dari Hipofisis anterior dulu ya Nah, di hipofisis anterior Atau depan Kurang lebih Dia mensekresikan Delapan jenis hormon Yang pertama Ada growth hormone Atau disingkat menjadi GH Fungsinya Adalah untuk Mengatur pertumbuhan Bentuknya apa? Bentuknya Adalah protein Organ targetnya Adalah sel-sel tubuh Makanya dia Masuk ke endokrin ya Jadi masuk ke peredaran darah Kemudian Di sini Kalau mengalami gangguan Kalau hipersekresi Itu akan mengakibatkan gigantisme Atau disebutnya raksasa ya Ada juga Abnormalitas dari Bentuk tulang Disebutnya akromegali Dan kalau hiposekresi Atau kekurangan sekresi Hormon Growth Itu disebutnya Dwarfisme Atau Kerdil Seperti itu ya Itu baru sampai Growth hormone Masih ada 7 hormon lagi Di Hipofisis anterior Ya Sampai sini ada yang mau ditanyain Kalau enggak Kakak akan lanjutkan Ke 7 hormon lainnya Nah Untuk mempermudah Membandingkan Isi dari hipofisis anterior Kakak buatkan tabel ya Hipofisis anterior Atau hipofisis bagian depan Terima kasih atas dukungan 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 Nah Di sini Kakak buatkan tabel Berdasarkan jenis hormon Bentuknya apa Organ targetnya kemana Fungsi Dan gangguan yang terjadi Jika Nanti hormonnya Terjadi Hypersekresi Ataupun hiposekresi Yang pertama Tadi sudah kakak sebutkan ya Sebelumnya Ada Growth hormone Atau GH Nah Growth hormone itu Bentuknya Protein Organ targetnya adalah Sel-sel tubuh Fungsinya adalah Untuk mengatur Pertumbuhan Nah jika terjadi Hiposekresi Atau kelebihan Growth hormone Akan mengakibatkan gigantisme Atau raksasa ya Ataupun Abnormalitas dari tulang Disebutnya Akromegali Nah sebaliknya Kalau hiposekresi Kekurangan Growth hormone Akan mengakibatkan Dwarfisme Atau kekerdilan Tuh ya Kemudian yang kedua Ada TSH Atau Tiroid Stimulating Hormon Atau disingkat menjadi TSH Nah TSH ini Bentuknya adalah Glikoprotein Jadi ikatan Antara glukosa Dengan protein Organ targetnya Siapa? Organ targetnya Adalah tiroid Fungsinya untuk apa? Untuk Menstimulasi Namanya juga Tiroid stimulating hormone ya Jadi fungsinya adalah Untuk Menstimulasi Pembentukan Tiroxin Di kelenjar tiroid Gangguannya Kalau hiposekresi Kebanyakan Itu akan Menyebabkan Gondokan Kalau hiposekresi Itu Pembengkakan tiroid Pembentukan Selanjutnya Ada Hormon ACTH Atau Adrenal Corticotropin Hormon Atau disingkat menjadi ACTH Nah ACTH ini Bentuknya adalah peptida Jadi rantainya Lebih panjang Daripada protein Kemudian Sel targetnya adalah Cortex adrenal Fungsinya adalah Untuk Stimulasi Stimulasi hormon pada Kelenjar adrenal Nah gangguannya Kalau untuk Kalau untuk yang Hiposekresi Kelebihan Itu akan Menyebabkan Sindrom Cusing Dan kalau yang hiposekresi Atau Kekurangan Itu menyebabkan Penyakit Addison Nah dari Gejalanya Antara Sindrom Cusing Dengan penyakit Addison Itu sama Yaitu Gejalanya Ditandai Dengan Rendahnya Tekanan Darah Juga Menurunnya Berat Badan Pusing Dan Gual Kemudian Ada lagi Hormon Namanya Prolaktin Nah Prolaktin Ini Bentuknya Adalah Protein Organ Targetnya Kelenjar Susu Atau Mamai Fungsinya Adalah Untuk Menstimulasi Pengeluaran Asi Itu ya Kalau Gangguannya Kalau Hipersekresi Kelebihan Asi Produksi Asi Kalau Hiposekresinya Kekurangan Asi Nah Selanjutnya Hipofisis Anterior Itu Dia Mensekresikan Hormon Yang digunakan Untuk Kelenjar Kelamin Ada FSH Follicle Stimulating Hormon Atau FSH Nah FSH ini Disekresikan Ke Organ Wanita Juga Organ Laki-laki Tapi Fungsinya Berbeda Nah Bentuknya Sama ya Glikoprotein Yaitu Ikatan Antara Glukosa Dengan Protein Organ Targetnya Berbeda Tergantung Pada Jenis Kelaminnya Kalau Keperempuan Berarti Organ Targetnya Adalah Ovarium Kalau Kelaki-laki Berarti Organ Targetnya Adalah Testis Nah Fungsinya Kalau Untuk Yang Perempuan Itu Stimulasi Perkembangan Follicle Dan Stimulasi Pengeluaran Hormon Estrogen Nah Kalau Hipersekresinya Kelebihannya Itu Bisa Menyebabkan Kanker Ataupun Tumor Pada Ovarium Kalau Kekurangannya Hiposekresi Akan Menyebabkan Mandul Nah Untuk Yang Kelaki-laki Ketestis Itu Menstimulasi Atau Membantu Proses Spermatogenesis Itu ya Atau Pembentukan Sel sperma Nah Untuk Gangguannya Itu sama Dengan Yang terjadi Pada Ovarium Kalau Kelebihan Itu akan Menyebabkan Kanker Atau Tumor Pada Testis Kalau Kekurangan Akan Menyebabkan Mandul Nah Masih ada Dua lagi Untuk Yang di Perempuan Itu Ada Hormon LH Kakak Lanjutkan Ke Sebelah Sini ya Ada Hormon LH Atau Luteinizing Hormon Kalau untuk Laki-laki Itu ada Interstitial Cell Stimulating Hormon Atau disingkat Menjadi ICSH Nah Bentuknya Masih sama Yaitu Glikoprotein Cuman Organ targetnya Kalau yang ini Untuk di Perempuan ya Berarti Ovarium Kalau ICSH Untuk di Laki-laki Berarti Testis Dan fungsinya Ini berbeda Kalau LH Itu Menstimulasi Pengeluaran Estrogen Dan Progesteron Kalau Kalau untuk Yang laki-laki Itu Menstimulasi Cell Leidig Cell Leidignya Dipakai Untuk Apa Untuk Testosteron Seperti Seperti Itu Ini dari Hipofisis Anterior Atau bagian Depan Banyak Tapi Kakak Permudah Dengan Tabel Ada yang Ditanyakan Kalau tidak Ada Kakak Akan Lanjutkan Ke Hipofisis Bagian Tengah Intermediate Dan Hipofisis Bagian Belakang Atau Posterior Nah Kita lanjutkan Yang kedua Ini Ada Hipofisis Bagian Tengah Atau Intermediate Nah Hipofisis Intermediate Itu Hanya Mensekresikan Satu Hormon Aja Tengah Hormonnya itu disebut MSH atau Melanosit Stimulating Hormon Nah bentuknya itu adalah protein Fungsinya adalah untuk Pigmentasi Kulit Berarti organ targetnya adalah kulit Nah untuk gengguannya Kalau hipersekresi Atau kelebihannya Akan mengakibatkan melanisme Jadi kulitnya hitam Kalau kekurangan Itu menyebabkan albino Ditandai dengan kulit yang putih Nah yang ketiga Ada hipofisis Posterior Atau bagian belakang Nah hipofisis posterior ini Mensekresikan dua hormon Yaitu oksitosin Dan ADH Terima kasih Selamat menikmati Nah disini hormon yang pertamanya Ada oksitosin Atau bahasa sehari-harinya adalah air ketuban Bentuknya merupakan protein Organ targetnya Uterus Atau rahim Fungsinya adalah untuk Membantu Kontraksi saat persalinan Nah kalau hipersekresinya Itu nanti Berhubungan dengan prolaktin ya Pengeluaran Asi yang terlalu dini Juga Juga sulit Saat Melahirkan Karena Oksitosinnya Kelebihan Kemudian kalau yang kekurangan Itu hanya Yang ini aja Sulit saat melahirkan saja Tidak berpengaruh Pada pengeluaran asih Kemudian yang kedua Dari hipofis posterior Ada Antidiuretik hormon Atau disingkat menjadi ADH Bentuknya Masih protein juga Organ targetnya Adalah Ginjal Fungsinya adalah Untuk Mengatur Reabsorpsi Air Dan Tubulus Pada ginjal Nah kalau organ targetnya Tadi kan di ginjal ya Tapi lebih tepatnya itu pada Tubulus Contortus distal Atau TKD Gitu Gangguannya Kalau kelebihan Itu akan mengakibatkan Sedikit urine Kalau kelebihan ya Tapi Kalau Hiposekresi Atau kekurangan Akan menyebabkan Diabetes insipidus Gitu ya Nah selanjutnya Akan kakak jelaskan Tentang Kelenjar tiroid Dan paratiroid Ini cukup Mudah kan ya Membedakan Hipofisis intermediate Dan hipofisis posterior Nah kakak lanjutkan ya Disini yang keempat Tentang Kelenjar Tiroid Dan paratiroid Nah yang mana Kelenjar tiroid Nah yang mana kelenjar tiroid dan paratiroid Disini sudah kakak gambar ya Yang atas ini Nah ini disebutnya tiroid Sedangkan yang bawah Ini adalah paratiroid Nah fungsinya untuk apa Pertama disini fungsinya adalah untuk mengatur metabolisme Kemudian letaknya ada di mana Letaknya ada di bawah trachea Kemudian Kemudian dari sekresinya Yang pertama dari tiroid dia dulu ya Karena tiroid dan paratiroid itu Kelenjar yang berbeda Cuman dari fungsinya sama Nah tiroid ini Mensekresikan Tiga jenis hormon Ada yang disebut T3 Atau Triiodotironin Kemudian yang kedua Ada T4 Atau Tiroxin Kemudian yang terakhir Ada Kalsitonin Nah Tapi yang paling utama dari tiroid Itu adalah hormon Tiroxin Gitu ya Bagaimana pembentukan Atau mekanisme pembentukan dari tiroxin Caranya dengan seperti ini Membentukan Tiroxin Ada dua cara Yang pertama Itu TSH Yang tadi ada di hipofisis anterior ya Tiroid stimulating hormone Menstimulasi Menstimulasi Pembentukan Tiroxin Atau Bisa dengan Bantuan dari T3 atau Triiodotironin Jadi nanti T3 nya itu Berikatan dengan Iodium Akan menghasilkan T4 Triiodotironin Berikatan dengan Iodium Menghasilkan Tiroxin Gitu ya Nah disini Gangguan yang terjadinya Seperti apa Antara T3 dan T4 Karena mereka saling berhubungan Makanya gangguan yang terjadinya Juga sama Kalau terjadi Hipersekresi Sekresi Atau kelebihan Sekresi T3 dan T4 Itu akan Mengakibatkan Gondok Gondokan ya Jadi Membengkak di Bagian leher Kalau Hiposekresi Atau kekurangan Dari Sekresi T3 dan T4 Akan Menyebabkan Mix Dema Jadi Gangguan Metabolisme Yang ditandai Dengan Dema Atau Pembengkakan Kayak gitu ya Tapi yang ini Mix dema Pembengkakannya Terjadinya bukan di leher Tapi seperti yang busung lapar Seperti itu ya Bagian perut Kemudian Kalau Kalsitonin Dia itu Bekerjanya Antagonis Dengan Parathormon Antagonis itu artinya Berkebalikan Gitu ya Atau berlawanan Nah disini Parathiroid Parathiroid Ini Menghasilkan Parathormon Nah Kerja dari Kalsitonin Dan Parathormon Itu Antagonis Atau Berlawanan Nah Fungsi dari Kerja Kalsitonin Dan Parathormon Adalah Mengatur Metabolisme Kalsium Jadi Khusus untuk Kalsium Aja Nah Kalsiumnya Yang ada Dimana Kalsium Yang ada Di darah Juga Kalsium Yang ada Di Tulang Nah Untuk Kalsium Yang ada Di darah Itu Dia Bentuk Kedalam Kalsium Di Dalam Tulang Yaitu Dengan Bantuan Kalsitonin Sedangkan Kalsium Pada Tulang Dilepaskan Menjadi Kalsium Di dalam Darah Itu Dengan Bantuan Parathormon Jadi Mereka Kerjanya Secara Antagonis Atau Berlawanan Seperti Itu Kemudian Kalau Dari Gangguannya Untuk Kalsitonin Kalsitonin Kalau Hipersekresi Itu akan Mengakibatkan Menurunnya Kalsium Di darah Sedangkan Untuk Hiposekresinya Kekurangan Kalsitonin Akan Menyebabkan Penurunan Zat Besi Di dalam Darah Sedangkan Untuk Parathormon Untuk Hiposekresinya Parathormon Ini Akan Mengakibatkan Gangguan Metabolisme Metabolisme Yang Kalsium Sedangkan Untuk Yang Defisiensinya Itu akan Menyebabkan Kejang Otot Atau Tetani Nah Gimana Ada yang Mau ditanyakan Tentang Kelenjar Tiroid Dan Parathiroid Mudah Ya Karena Kalau Tiroid Dan Parathiroid Hormon Yang Disekresikannya Juga Hanya Sedikit Dan Saling Berhubungan Nah Selanjutnya Ada Kelenjar Timus Yang Mana Organnya Yang Ini Ini Namanya Kelenjar Timus Fungsinya Untuk Apa Fungsinya Adalah Untuk Sekresi Hormon Timosin Nah Timosin Itu Sendiri Adalah Untuk Menghasilkan Sel Limfosit T Nah Sel Limfosit T Ini Digunakan Dalam Sistem Imun Jadi Jadi secara Umumnya Mungkin Kelenjar Timus Berfungsi Untuk Menjaga Sistem Pertahanan Tubuh Kita Kemudian Kalau Gangguannya Seperti Apa Kalau Hipersekresi Atau Kebanyakan Kelebihan Kelenjar Timus Atau Timusin Itu Akan Menyebabkan Autoimun Jadi Sistem Imun Kita Tidak Bisa Membedakan Mana Sel Baik Dan Sel Jahat Jadi Sel Baik Pun Bisa Dimakan Atau Dimakrovag Kemudian Kalau Hiposekresi Kekurangan Dari Timusin Itu Menyebabkan Leukopenia Atau Penurunan Imun Jadi Nanti Efeknya Kalau Terserang Virus Atau Mikroba Lainnya Itu Jadi Lebih Mudah Kemudian Selanjutnya Ada Kelenjar Pencernaan Dan Pankreas Nah Kelenjar Pencernaan Itu adalah Jenis Dari Autokrin Atau Kelenjarnya Itu Mensekresikan Hormon Yang akan Digunakan Oleh Organ Itu Sendiri Disini Kelenjar Pencernaannya Ada Dua Ada Lambung Kelenjar Lambung Dan Kelenjar Usus Nah Untuk Yang Lambung Itu Mensekresikan Hormon Gastrin Gitu Ya Fungsinya Adalah Untuk Merangsang Kerja Lambung Biasanya Ada Di bagian Fundus Atau Dinding Dinding Lambung Kemudian Kalau Untuk Yang Usus Itu Ada Dua Hormon Yang Disekresikan Ada Kolesistokinin Dan Hormon Sekretin Fungsinya Berbeda Kalau Sistokinin Kalau Yang Kolesistokinin Itu Menstimulasi Pengeluaran Getah Lambung Tapi Untuk Yang Sekret Itu Menstimulasi Pengeluaran Getah Pankreas Itu Ya Nah Sekarang Lanjut Tentang Pankreas Nah Organnya Yang Mana Organnya Yang Sebelah Sini Yang Warna Pink Ini Namanya Pankreas Nah Pankreas Itu Disebutnya Kelenjar Ganda Kenapa Disebut Kelenjar Ganda Karena Pankreas Terdapat Kelenjar Endokrin Dan Exokrin Nah Kelenjar Endokrin Adalah Pulau Langerhans Sedangkan Sedangkan Exokrinnya Adalah Sel 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 Asiner Penghasil Penghasil Getah Pankreas Nah Pulau Langerhans Menghasilkan Dua sel Ada Sel Sel Alfa Dan Sel Beta Sel Alphanya Mensekresikan Glukagon Sedangkan Sel Betanya Mensekresikan Insulin Nah Jadi Glukagon Dengan Insulin Itu Kerjanya Sama Dengan Kalsitonin Dan Parathormon Di Kalsium Tadi Yang Sebelumnya Kakak Jelaskan Nah Ini Bekerjanya Secara Antagonis Gitu Ya Antagonis Pada Apa Pada Gula Darah Jadi Disini Ada Glikogen Atau Gula Otot Diubah Menjadi Glukosa Ataupun Sebaliknya Glukosa Diuraikan Atau Dibentuk Lagi Menjadi Glikogen Nah Untuk Glikogen Ke Glukosa Itu Dengan Bantuan Glukagon Sedangkan Kebalikannya Glukosa Menjadi Glikogen Dengan Bantuan Insulin Nah Nanti Disini Ada Mekanismenya Mekanisme Pengaturan Gula Dalam Darah Disini Ada Mekanisme Ketika Gula Darah Rendah Dan Ketika Gula Darah Tinggi Nah Ketika Gula Darah Rendah Maka Glukagon Akan Merangsang Sel Sel Hati Untuk Menguraikan Glikogen Menjadi Glukosa Sehingga Gula Dalam Darah Bisa Stabil Lagi Nah Kebalikannya Ketika Gula Darah Tinggi Maka Insulin Akan Merangsang Sel Hati Untuk Menguraikan Kebalikannya Berarti Glukosa Menjadi Glikogen Atau Bisa Juga Dengan Insulin Merangsang Sel Lemak Untuk Mengubah Glukosa Menjadi Lemak Gitu Ya Makanya Bisa Stabil Lagi Gula Darah Seperti Itu Nah Nanti Akan Kaka Lanjutkan Ke Kelenjar Adrenal Dan Ovarium Atau Testis Seperti Seperti Kaka 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 Lanjutkan Mengenai Gangguan Yang Asam Terjadi Pada Kelenjar Pencernaan Maupun Pankreas Yang Yang Pertama Tadi Hormon Gastrin Apa Yang Terjadi Jika Hipersekresi Maupun Hiposekresi Kalau Hiposekresi Akan Menyebabkan Penurunan Getah Getah Lambung Kemudian Kalau Terjadinya Pada Hormon Kolesi Stokinin Bagaimana Nah Kalau yang terjadi Pada Kolesi Stokinin Kalau Hiposekresinya Itu akan Menyebabkan Hiper Gastrinema Jadi Gastrin Di Dalam Darahnya Hiper Kelebihan Kalau Hiposekresinya Itu akan Menyebabkan Autoimun Polyglandur Kalau Yang Terjadinya Pada Sekretin Hiposekresinya Hiposekresinya Ini Berhubungan Dengan Kim Atau Bubur Kim Yang ada Di dalam Lambung Jadi Bubur Kim Itu adalah Struktur Makanan Yang Sudah Berbentuk Bubur Dan Suasananya Asam Nah Kalau Sekretin Hiposekresinya Akan Menyebabkan Struktur Kim Rusak Struktur Kim Rusak Nah Kalau Hiposekresi Akan Menyebabkan Kim Tidak Ternetralkan Nah Seharusnya kan Bubur Kim Itu Harus Dinetralkan Ya Karena Setelah Dari Lambung Makanannya Harus Dicerna Kedalam Usus Dan Usus Itu Bisa Bekerja Ketika Suasananya Netral Tidak Asam Maupun Tidak Basah Kemudian Ada Lagi Hormon Glukagon Nah Apa Yang Akan Terjadi Jika Hiposekresi Nah Kalau Hiposekresinya Itu Akan Menyebabkan Tumor Pada Pankreas Gitu Kalau Hiposekresinya Itu Akan Menyebabkan Pengendapan Protein Yang Terakhir Ada Insulin Hiposekresi Dari Insulin Itu Akan Menyebabkan Penurunan Gula Darah Sedangkan Hiposekresinya Itu Akan Menyebabkan Peningkatan Gula Darah Atau Nama Penyakitnya Itu adalah Diabetes Melitus Seperti itu Gangguan Yang Terjadi Pada Hormon Pencernaan Dan Pankreas Nah Selanjutnya Masuk Kesini Ke Kelenjar Adrenal Yang H Kelenjar Adrenal Nah Kelenjar Adrenal Itu Letaknya Ada Di Atas Ginjal Atau Biasa Disebut Menyerupai Topiknya Ginjal Nah Gijal Itu Kan Ada Kiri Dan Kanan Makanya Kelenjar Adrenal Adrenal Ada Adrenal Kiri Dan Adrenal Kanan Nah Yang Bentuknya Seperti Segitiga Itu Adrenal Kanan Dan Yang Bentuknya Seperti Setengah Lingkaran Itu Adrenal Kiri Nah Ini Dibagi Jadi Dua Bagian Ada Bagian Luar Ini Disebut Cortex Atau Bagian Dalam Disebut Medula Nah Kedua Daerah Ini Mensekresikan Hormon Yang Berbeda Juga Nah Disini Kakak Akan Jelaskan Sekresi Dari Cortex Adrenal Kakak Buatkan Lagi Tabel Nah Di Cortex Adrenal Ini Yang Pertama Ada Hormon Namanya Glukocorticoid Glukocorticoid Fungsinya Adalah Untuk Metabolisme Glukosa Gitu Gitu Kemudian Satunya Lagi Ada Mineral Corticoid Fungsinya Untuk Metabolisme Mineral Gitu Jadi Jadi Cortex Adrenal Itu Mensekresikan Hormon Yang Akan Memetabolisme Glukosa Juga Memetabolisme Mineral Nah Selanjutnya Apa Yang Akan Terjadi Ketika Glukocorticoid Maupun Mineral Korticoid Mengalami Gangguan Nah Sebetulnya Untuk Glukocorticoid Dan Mineral Korticoid Itu Fungsinya Untuk Metabolisme Jadi Gangguannya Terjadi Ketika Kelebihan Berarti Hipermetabolisme Kalau Kekurangan Berarti Hipometabolisme Gitu Ini Peningkatan Metabolisme Glukosa Atau Nama Penyakitnya Cusing Sindrom Cusing Penurunan Metabol Glukosa Atau Addison Seperti yang Tadi Sudah Kekak Jelaskan Ketika Ada Di Hipofisis Nah Jadi Glukocorticoid Ini Dia Dipengaruhi Pengeluarnya Pengeluarannya Oleh ACTH Yang Tadi Ada Di Hipofisis Anterior Yaitu Adrenal Corticotropin Hormon Makanya Disini Gangguannya Sama Ketika Hipersekresi Akan Menyebabkan Cusing Ketika Hiposekresi Menyebabkan Addison Nah Kalau Dari Gejalannya Sama Yaitu Penurunan Berat Berat Badan Penurunan Tekanan Darah Pusing Maupun Mual Kalau Metabolisme Mineral Disini Hipersekresinya Peningkatan Reabsorpsi Penyerapan Mineral Mumpun Sebaliknya Kalau Hiposekresi Berarti Penurunan Reabsorpsi Mineral Seperti itu Nah Sedangkan Untuk Yang Bagian Tengah Atau Medulanya Medula Adrenal Yang Ini Dia Mensekresikan Dua hormon Yaitu Adrenalin Dan Noradrenalin Dan Keduanya Bekarnya Secara Antagonis Jadi Untuk Yang Adrenalin Itu Bekarnya Secara Simpatis Kalau Noradrenalin Dengan Parasimpatis Sudah Kakak Jelaskan Bagaimana Mekanisme Kerja Saraf Simpatis Dan Parasimpatis Di Bab Sistem Saraf Terima kasih Gak muat Gak akan muat Ini sih ketutupin Dua Tapi isi ininya Banyak juga sih Mayan Cuman yang bawahnya Bisa berkebalikannya sih Ini hapus aja berarti ya Sip-sip berarti aku ulangin dari Medula adrenalnya aja ya Medula adrenal Banyak sih Oh itunya gak usah dihapus ya Berarti kalimatnya yang kedua Medula adrenal gitu ya Nah yang kedua Ada medula adrenal Bagian tengah dari adrenal Kakak buatkan tabel lagi Tepuk-tepuk hormon yang pertama dari medula adrenal itu ada adrenalin atau epinefrin nah fungsinya untuk apa? yang pertama untuk mempersempit pembuluh darah yang kedua mempercepat denyut jantung yang ketiga meningkatkan tekanan darah dan yang terakhir meningkatkan frekuensi pernafasan nah untuk gangguan hipersekresinya yang ini kalau terlalu banyak adrenalin maka akan mempercepat denyut jantung kemudian sesak nafas ya karena frekuensi nafasnya terlalu cepat kemudian lebih parahnya lagi bisa menyebabkan stroke ya karena tekanan darahnya terlalu tinggi nah untuk yang hiposekresinya ketika sekresi adrenalinnya sedikit itu denyut jantungnya turun lemas ya badannya karena oksigen yang dihirupnya sedikit kemudian terasa mual dan pusing karena tekanan darahnya rendah nah kebalikannya untuk noradrenalin itu pada fungsi dan gangguannya kebalikannya dari adrenalin noradrenalin atau disebut juga norepinephrine berarti kalau yang tadi mempersepit pembuluh darah yang ini memperluas pembuluh darah kemudian menurunkan kecepatan denyut jantung yang ketiga menurunkan tekanan darah dan yang terakhir menurunkan frekuensi pernafasan nah untuk gangguannya berkebalikannya ya jadi kalau hiposekresi di adrenalin itu adalah hiposekresi di noradrenalin dan untuk hiposekresi di adrenalin adalah hiposekresi di noradrenalin seperti itu ya berarti disini penurunan denyut jantung badannya terasa lemas mual dan pusing sedangkan untuk hiposekresinya sama dengan hiposekresi di adrenalin yaitu meningkatkan denyut jantung sesak nafas karena frekuensi nafasnya tinggi juga parahnya resiko yang paling tingginya adalah stroke seperti itu nah itu ya untuk kelenjar adrenal bagaimana ada yang ditanyakan nah selanjutnya tentang kelenjar kolamin nah disini yang pertama ada ovarium untuk perempuan atau testis untuk laki-laki nah yang pertama akan kakak jelaskan mengenai ovarium ada apa aja hormonnya kakak bikin tabel lagi nah disini ada nama hormonnya kemudian dihasilkan oleh siapa kemudian fungsinya dan gangguan yang terjadi hormon yang pertama ada estrogen nah estrogen ini dihasilkanlah follicle degraf oleh FSH jadi tadi FSH nya itu disekresikan oleh hipofisis gitu ya fungsinya untuk apa fungsinya adalah untuk membentuk organ sekunder wanita itu ya contohnya pita suara payudara pinggul dan lain-lain nah apa yang akan terjadi jika hiposekresi dan hiposekresi kalau hiposekresi itu akan menyebabkan kanker ataupun tumor ovarium tapi jika hiposekresi kekurangan akan menyebabkan mandul atau invertil kemudian selanjutnya ada hormon progesteron nah kalau progesteron itu dihasilkan korpus luteum oleh hormon LH tutenizing hormon nah korpus luteum itu digunakan di dalam uterus untuk mempertahankan janin jadi jika ovum yang sudah matangnya dibuahi maka akan terbentuk korpus luteum bukan ovum tapi sisa-sisa dari follicle akan membantu korpus luteum yang akan mempertahankan si janin tapi jika ovum yang sudah matangnya tidak dibuahi maka akan meluruh menjadi menstruasi nah fungsinya untuk apa fungsinya adalah untuk mempertahankan uterus gitu ya kalau kelebihan gimana akan menyebabkan terlambatnya menstruasi gitu kalau terjadi penurunan LH akan menyebabkan apa keguguran gitu ya jadi kasus keguguran itu akan terjadi ketika korpus luteumnya tidak dapat mempertahankan janin gitu maka akan keguguran biasanya korpus luteum ini akan bertahan hingga 4 bulan kehamilan itu ya kemudian yang kedua ada testis itu ya untuk laki-laki dibuatkan dibuatkan tabel lagi ada hormon dihasilkannya apa fungsinya apa dan gangguan yang terjadi nah untuk kelenjar kelamin pada laki-laki hormon hormon yang pertamanya adalah estrogen gitu ya dihasilkan oleh siapa masih sama oleh FSH nah tapi yang disini fungsinya adalah untuk spermiasi atau spermatogenesis ya pembentukan sel sperma yang terjadi ketika hipersekresi itu adalah kalau kelebihan estrogen munculnya tanda seks sekunder wanita gitu ya karena kebanyakan estrogen jadinya malah jadi kayak cewek gitu ya kalau kekurangan hiposekresi itu akan menyebabkan mandul atau invertil kemudian yang terakhir adalah hormon testosteron nah dihasilkan apa dihasilkan sel leidig oleh ICSH interstitial cell stimulating hormon gitu ya fungsinya adalah untuk membentuk organ sek sekunder pada pria contohnya janggut suara otot dan lain-lain gitu ya kalau gangguan yang terjadinya gimana kalau kelebihan itu akan menyebabkan kanker atau tumor tapi kalau hiposekresinya itu akan menyebabkan mandul juga terjadi penurunan libido itu ya mengenai kelenjar kelamin pada laki-laki maupun pada perempuan nah yang terakhir ada yang disebut sebagai kelenjar pinel nah kelenjar pinel itu letaknya tersembunyi di dalam otak jadi kalau diperkirakan berotak seperti ini disini ceritanya ada otak kecil disini ada hipotalamus ada batang otak pon svaroli nah kelenjar pinel itu tersembunyi disini pinel nah kelenjar pinel ini fungsinya adalah untuk mengatur ritme biologi ritme biologi suatu organisme gitu ya nah ritme biologis itu apa ritme biologis itu adalah proses adaptasi organisme terhadap pengaruh rotasi bumi gitu ya contohnya perubahan suhu perubahan cahaya maupun perubahan waktu gitu ya nah kenapa digolongkan ke dalam kelenjar pinel ke dalam kelenjar ya pinel atau endokrin karena dia itu menghasilkan hormon hormonnya adalah melatonin ya seperti itu seperti itu sekian dari sistem hormon yang kakak jelaskan mengenai sistem hormon manusia semoga dapat membantu adik-adik kalau ada yang mau ditanyakan bisa buka di web kita ya di www.bibaltridaya.com terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bimbaltridaya wujudkan impianmu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih